Halo Sobat Easy Stock, kita mau bahas saham goto, unblock gila-gilaan ARB berkali-kali Kenapa ini? Sampai akhirnya investasi PT. Telkom juga ikut diacak-acak, ikut diinvestigasi Dan saham Telkom ikut-ikutan juga terturun gitu Jadi ARB-nya berjilid-jilid nih Nah ini juga ada artikel lain, saham goto juga mentok ya Oke, kita akan melihat valuasi saham goto itu dengan analisa Kita lihat dengan analisanya, sorry, Benjamin Graham Dengan bukunya Analisa Fundamental Dengan bukunya Security Analysis dan Intelligent Investor Dua buku pegangannya Warren Buffett Untuk menghitung nilai wajar saham yang listed di bursa Sekarang sudah ada alatnya namanya Easy Stock Itu membandingkan harga pasar saham goto dengan nilai wajar, tertinggi, dan terendah Kita lihat Laporan terakhirnya Q3 ya Nah untuk memperdalam pelajarannya Benjamin Graham Ada e-booknya Summary dalam bahasa Indonesia silahkan cari di Tokopedia Google Playbook atau Gramedia.com Yaitu Dua gurunya Warren Buffett Bukunya Intelligent Investor Uncommon Stock and Uncommon Profit Oke, kita langsung Buka aja Nah Tampilannya seperti anda sudah bisa request link ya Ini belum bisa di download ya Nanti mungkin akhir December atau Januari Silahkan request link Nanti kita share linknya Anda tinggal download dan register Ini free of charge Ada 820 saham yang listed disini Oke, kita lihat saham goto Kalau lihat ininya Ini berjelit-jelit katanya turunnya nih Goto Goto luar biasa turunnya Kalau lihat disini memang negatif nih Ini negatif loh Minus 104 sama minus 98 Kenapa negatif? Kita lihat ya disini Dia net loss 27 triliun Free cash flow-nya juga Cuma improve dikit Tetap 27,3 triliun Dia memang punya neraca kuat Current assetnya itu Bisa nutup semua hutang Hutangnya kan cuma sekitar 15 Di bawah 16 triliun Sedangkan net current assetnya 34 triliun Sudah pasti kuat ya Tapi dia negative deficit cash flow Nah ini menunjukkan bahwa goto ini Meskipun secara ini ya Secara Perbandingan dengan Bukalapak Bukalapak nanti kita lihat lagi Goto itu sebetulnya punya money machine Yaitu GoPay Dan Tokopedia secara size Itu sudah dekakron Sedangkan Bukalapak baru unicorn Nah kalau nggak salah seperti itu ya Nah ini juga profit margin nggak bisa dianalisa nih Ngawur ini Betun asetnya segala macam gitu Jadi dia nggak make money nih Nah kita mau lihat ya Coba ya Kita nggak bisa lihat Coba kita lihat Sebetulnya yang sebelumnya juga Dia rugi Sorry Nggak bisa Dia rugi terus Kita mau lihat Bukalapak ya Buka Bukalapak itu Ini kalau kita lihat harganya disini Bukalapak Masih fluktuatif tapi nggak turun Luar biasa Tetap turun Tapi nggak kayak Nggak kayak goto Goto luar biasa turunnya Luar biasa turunnya Ngek gitu kan Nah Bukalapak ini kalau dilihat disini Ini nilai wajarnya masih 285 lah Artinya 10 perak di bawah Harga pasarnya ya Emang harga pasarnya udah terlalu tinggi Kalau kita lihat disini ya Laporan udah Q2 Kita pasang Kalau revenue growthnya minus lah Karena dia Dia sudah sebetulnya Setelah cetak laba nih Cuma free cash flownya negatif Karena Di dalam pelaporan keuangan Itu banyak biaya Dan pendapatan non operasional Yang non recurring Yang di luar korbisannya dia Kalau Rumusnya Binyamin Graham Perhitungan nilai wajarnya itu Dia hanya fokus kepada korbisannya Oh sorry Ini udah Q3 ya Tadi masih Q2 sorry Itu belum update kali Baru di update Ini kalau disini Ini udah masuk ke nilai wajar Nilai wajar tertinggi 313 Ya Sekitar 10 perak lah di atas Jadi dia masuk nih sebetulnya Nah cuma profit marginnya Nggak bisa dianalisa nih Ngaco dia Coba kita pasang ini 2% lah Berubah nggak dia Malah turun sih Oke kita balikin lagi posisinya Karena posisi realnya memang Minus 2 Nah ini Ada sedikit anomali Kalau dilihat secara Kasat mata Gotoh itu gabungan dari Dua perusahaan Dekakron sebetulnya Atau sudah Dekakron lah keduanya ya Merger itu menjadi Dekakron Kalau Bukalapak masih unicorn Secara Zais kalah Tetapi mungkin Pengelolaannya yang menyebabkan Dia divisive cash flow Divisive cash flownya Terlalu besar Kalau Bukalapak Pun juga divisive Sebetulnya Tapi nggak sebesar Artinya Net current assetnya Masih bisa Nolong dari divisivenya Oke Oke Para pemirsa Itu ulasan Bukalapak Dan Gotoh Terutama kita Menekankan pada Gotoh Yang Auto reject Berkali-kali Baik Kita jumpa lagi Di video berikutnya Di video berikutnya Bukalapak